Hai ini sedikit informasi tentang nih kita kebuka ke pengaturan dulu nah ini udah ada ini nah ini kita baca ini namanya apa ini auto-scale ini 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 auto-scale ini buat kalian yang ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama gue evolution team hari ini milikku di hari ini milikku gitu loh itu bagus tork minus tork minus tork minus di video kali ini guys ini gua mau kasih informasi ini sedikit informasi tentang nih kita kebuka ke pengaturan dulu nah ini udah ada ini nah ini kita baca ini namanya apa ini ini auto-scale ini 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 auto-scale ini buat kalian yang belum tahu gitu ya apa fungsinya dan seperti apa tampilannya ini ngundang-ngundang bayi ntar dulu seperti apa tampilannya ya kita pakai out scale of dulu nih ini Oke seperti apa tampilannya auto-scale of ya ini kita langsung aja ya guys jangan kelamaan coba ini siapa yang mau ikut nah ini ada panggaring apa sedelan waduh tidak bagus ini Aduh ini bajunya ini Aduh ini baju ini sangat bagus terlalu vulgar ini tidak pakai celana ini mana ini garing ini garing nah ya kita langsung gas aja guys mau gua kasih tahu ini auto-scale seperti apa sih ini auto-scale ini kita auto-scale nya off dulu ya guys ya Nah ya kita sudah mulai masuk pesawat ini guys ini turun di ke hari ini ini khusus kalian ini perhatikan minimap kalian ya ini perhatikan minimap kalian ini out scale of ya guys ya Aduh ini bontinya bontinya lain ini auto scale of ini oke ini kalau top-off ini ngececeng bayi skip seperti ini ini tidak keubah-ubah ini tidak muter nah kita sekarang coba settingan auto scale ini auto-scale nya kita bikin on ini ya guys ini on ini nih nih on ya kita pakai auto scale on gitu nih yuk kita langsung gas lagi kita coba auto scale ini on ya guys ya lihat perhatikan baik-baik ya Nah kita perhatikan ini kita perhatikan bagian minimap nih set nah seperti itu loh guys oke guys seperti itu ya guys ya penjelasannya semoga kalian mudeng anu maksud dengan apa yang saya jelaskan jadi fungsinya auto scale itu ketika di minimap itu sudah kelihatan semua satu full itu satu map itu loh misal di kalahari buka Tori bermuda itu sudah full satu map terus kelihatan zona birunya di posisi sebelah mana gitu ya kan kalau auto scale ini dibikin on ini sudah muter-muter terjadinya eh mapnya kalau auto-scan nya dibikin off itu enggak kemana-mana mapnya seperti itu saja seperti kecil gitu gitu loh udah di zoom gitu loh Oke jadi seperti itu saja ya guys ya penjelasan dari evolution nah jangan lupa di like share dan subscribe ya guys ya jika informasi ini berita ini settingan ini bermanfaat jangan lupa di share ke teman-teman kalian biar kalian teman-teman kalian itu pada tahu gitu loh apa sih fungsinya auto scale itu gitu jadi sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh torkay gcualo torkay gcualo balls � Jos is